Coba kita lihat apakah sudah terhubung Oke satu ya Coba kita klik lagi Oke sudah terhubung Oke tiga keempat sudah terhubung baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan dan jumpa lagi dengan Deddy Tutorial channel harapan saya akan semua dalam keadaan Syed walafiat dan selalu dalam lindung Allah SWT pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial Bagaimana cara menyembunyikan ribbon yang ada di Microsoft Excel dan kita ganti dengan ribbon yang lain sebagai contoh seperti ini custom ribbon yang ada di Microsoft Excel sudah hilang atau sembunyi dan digantikan dengan custom ribbon yang lain sebagai contoh ini set 1 ketika kita klik set 1 maka akan berada pada set 1 ketika di klik set 2 maka akan pindah ke set 2 setiga juga begitu dan set 4 maka akan pindah ke set 4 jadi ikuti terus video ini selesai yang nantinya akan menjadi mahir dalam menyembunyikan custom ribbon yang ada di Microsoft Excel dan kita ganti dengan custom ribbon yang lain namun sebelum kita lanjut bagi kawan-kawan yang baru menekan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini bagi kawan-kawan di sekitar subscribe saya ucapkan terima kasih banyak semoga rejiginya selalu melimpah dan kita menuju ke tutorialnya Lalu kita buka terlebih dahulu Microsoft Excelnya kemudian ini sebagai contoh misalkan set 1 sebagai contoh saja tekan kita copy kan ke set yang lain Oke sebagai contoh ini ada empat set baiknya sudah jadi set 1,2,3,4 coba kita berbesar sedikit supaya bagus oke misalkan begitu copy aja baik sudah jadi selanjutnya kita rubah dulu extensionnya dari Excel Wordbook kita rubah menjadi Excel Macro Enable Worksheet atau Wordbook yaitu klik file kemudian saya fast selanjutnya kita beri nama dulu misalkan cara hide and menu Excel misalkan contoh saja secara sembunyikan menu Excel kemudian extensinya kita rubah dari Excel Wordbook kita rubah menjadi Excel Macro Enable Workbook kemudian kita ada di dokumen kemudian kita save baik kita tutup di ini kita terusin dulu di sebelah baik selanjutnya kalau kita bisa mendownloadnya kita buka Costume editor lanjutnya pilih Open lanjutnya kita cari ini tadi kita klik kemudian Open selanjutnya karena saya menggunakan Microsoft Excel 2010 ini kita klik kita rubah dulu menjadi Office Costume UI 2010 selanjutnya karena saya menggunakan Microsoft Excel 2010 ketika akan menggunakan Microsoft Excel 2007 bisa kita pilih pilih yang 2007 selanjutnya pilih set kemudian ini misalkan selanjutnya untuk scriptnya saya akan langsung copy kan saja untuk mempercepat dalam tutorial ini karena saya sudah siapkan selanjutnya kita validasi dulu oke kurang satu cepat oke karena tidak boleh sama kan kalau sama tadi tidak mau oke kalau seperti ini berarti sudah sesuai scriptnya tidak ada masalah kemudian klik OK selanjutnya kita simpan selanjutnya kita sembunyikan dulu coba kita buka apakah sudah hilang ribbon yang aslinya dari Microsoft Excel oke sudah berubah baik kita bisa tutup kembali disini ketika ribbon start from street kita rubah menjadi true maka secara otomatis akan hilang ribbon yang bawahnya Microsoft Excel untuk scriptnya nanti akan bisa download saya akan letakkan di link deskripsi baik kita tutup karena sudah selesai selanjutnya ini belum bisa berfungsi ini belum bisa difungsikan kita harus hubungkan dengan set ini dengan visual basicnya baik selanjutnya kita akan hubungkan ini dengan VPA nya dengan makronya coba kita klik untuk kita tahu bahwasannya di set 1 adalah buka set 1 belum bisa dihubungkannya belum pindah di set 2 adalah buka set 2 baik kita akan hubungkan langsung ke linknya itu akan bisa tekan tombol Alt dan F11 untuk masuk ke visual basic kemudian selanjutnya kita klik kemudian kita buat modul selanjutnya saya akan copy kan dulu untuk mempermudah baik karena tadi ada empat kita akan copy saja Hai baik bisa dua kita ubah kemudian ini tiga kemudian empat oke selanjutnya kita simpan kita lihat apakah sudah terhubung oke satu ya Coba kita klik lagi oke sudah terhubung oke tiga keempat terhubung baik sudah selesai untuk video tutorial selanjutnya kita akan menghilangkan set ini tersembunyikan agar tidak dapat di edit kembali selanjutnya kita bisa kunci form ini itu kita klik di kita sembunyikan dulu kemudian kita klik di video kemudian kita klik di VBA project selanjutnya kita bisa kunci di kanan kemudian properties VBA project properties kemudian kita pindah ke protection log ini kita checklist kemudian kita beri password misalkan ddm jalan kemudian diulang ddm ketika kita klik oke atau enter maka secara otomatis script ini tadi akan terkunci jadi tidak bisa dibuka oleh orang lain baik selanjutnya kita klik oke atau enter selanjutnya kita simpan kemudian coba kita keluar coba kita masuk kembali coba kita buka apakah benar sudah terkunci oke sudah minta password karena sudah terkunci baik mungkin itu saja tutorial kali ini mudah-mudian bermanfaat untuk kawan-kawan ini sebagai dasar nanti silahkan mengembangkan sendiri untuk kepentingan yang lebih luas lagi sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan mungkin saja tutorial kali ini yang dapat saya sampaikan benar-benar bermanfaat jika Anda merasa tutorial bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe like dan komen mungkin saja tutorial ini mobil Taufik Walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh